Badai Laut Selatan Jilid 30. Kalau tadi ia hanya berusaha mengalahkan dan menaklukkan pemuda itu, kini ia menyerang sungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kepandainya. Kebetulan lima orang perwira juga sudah maju lagi mengurung sehingga keadaan Joko Wandiro benar-benar terancam. Paman sekalian sungguh terlalu mendesak-desak tanpa memberi kesempatan kepadaku. Kuharap Paman suka merbiarkan aku mengantar Seng Putri kembali ke jenggala, tak perlu banyak cakap bentak seorang perwira. Sesabar-sabarnya orang, tentu ada batasnya Joko Wandiro sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan para perwira Panjalu yang ia tahu adalah orang-orang gagah perkasa dan prajurit-prajurit utama ini, lebih-lebih laki ia tidak ingin bermusuhan dengan Kidar Mobroto, calon ayah mertua Ayu Chandra yang sedang dicari-carinya itu. Ak tetapi ia pun tidak mungkin membiarkan Seng Putri Maya Galuh menjat'i tawanan, karena parang di antara kedua kerajaan Kak Beratik itu sebetulnya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi Seng Putri lah menganggap tidak semestinya dan amaturang lah kalau mempergunakan permusuhan kerajaan itu untuk menyeret seorang gadis muda menjat'i tawanan. Melihat betapa kini kuda yang ditunggangi Putri Maya Galuh kembali sudah dituntun dan dibedalkan cepat T.O. oleh si perwira berkumis, kesebarannya lenyap. Paman-paman sekalian, sekalilah i hamba minta bebaskanlah Seng Putri. Kalau tidak, terpaksa hamba berlaku kurang hormat sengaja ia merendahkan diri kali ini. Joko Wandiro Dengan berpihak kepada Jenggala, engkau menjat'i pengkhianat dan menjadi musuh kami bentak seorang perwira dan mereka yang dipimpin oleh Kidar Mobroto yang sakti itu sudah minerjang maju bersama. Kalau begitu, terimalah ini Joko Wandiro mengeluarkan bentakan nyaring sekali, pekik dasyat yang bukan menyerupai suara manusia lagi. Pekik dasyat ini mengiringi dorong sen kedua tangannya yang bergerak mendorong sambil membuat lingkaran ke arah pengeroyuknya. Inilah pekik di Rodomelu, gajah mengamuk, yang mengiringi Aji Bojero Dahono, kilat berapi, secebuah pukulan sakti yang dahulu pernah membuat kipatih Narotama terkenal. Hebat bukan main daya serangnya, baru pekik dasyat itu saja sudah cukup untuk merobohkan lawan kuat yang tergetar jantungnya dan terbang semangatnya, apalagi Aji Pukulan yang mendatangkan angin lesus dan panasnya kilat menyambar itu. Tubuh lima orang peiwira panjalu terlempar ke sana kemari dalam keadaan pingsan. Hanya Kidar Mobroto yang dapat mempertahankan diri, hanya terhuyung-huyung sampai beberapa meter jauhnya, mukanya pucat dan dahinya mengeluarkan keringat dingin. Masih untung bahwa pemuda itu tidak bermaksud mencelakai mereka, dan hanya mempergunakan tenaga terbatas saja. Kalau tidak, tentu mereka semua termasuk Kidar Mobroto, akan tewas semua. Kakek itu berdiri terbelalak, menarik napas panjang berkali-kali untuk menghimpun tenaga memulihkan keadaan tubuhnya, memandang tubuh Joko Wandiro yang berkelebat cepat lari mengerjar Seng Puteri yang dilarikan. Kemudian Kidar Mobroto menggeleng-geleng kepalanya dan berkata seorang diri, dari mana gerangan datang seorang muda yang begini hebat? Kalau pihak jenggala memiliki jago muda seperti ini, ahaha, tiada harapan bagi Panjalu agaknya karena merasa tidak akan mampu Mi lawan Joko Wandiro, Kidar Mobroto tidak mengejar, Mi lainkan segera Mi memberi pertolongan kepada para perwira yang masih pingsan. Ternyata Seng Puteri Maya Galuh telah dilarikan jauh sekali oleh perwira berkumis tadi. Joko Wandiro menjati bingung ketika tidak melihat bayangan mereka. Terpaksa ia beberapa kali Mi loncat naik ke atas pohon tinggi untuk Mi lihat kesekeliling. Setelah berlari-lari cepat dan meloncat ke atas beberapa batang pohon tinggi besar, akhirnya ia melihat banyak sekali penunggang kuda berkumpul di tempat jauh. Ia menjadi girang akan tetapi juga khawatir akan keselamatan Puteri Maya Galuh, lalu meloncat turun dan cepat-cepat Mi pergunakan ilmu lari cepatnya untuk mengejar ke tempat yang tampaknya dari atas itu. Dia seorang yang amat berhati-hati. Begitu dekat dengan tempat itu, ia tidak langsung Mi perlihatkan diri. Melihat banyak sekali orang di situ, ia lalu Mi nyelinap dan bersembunyi, Mi mandang penuh perhatian. Kaget dan heranlah ia melihat betapa Seng Puteri tadi kini menangis di atas dada seorang pemuda tampan yang menghiburnya dengan ucapan dan belayan mesra, kemudian pemuda tampan itu menghardi kepada perwira berkumis yang berlutut dan menyembah-nyembah di depannya, manusia lancang. Berani sekali kau menghina di Ajeng Maya Galuh. Biarpun kerajaan kita bermusuh dengan kerajaan paman di Jenggala, akan tetapi musuhmu adalah prajurit-prajurit Jenggala, bukan di Ajeng Maya Galuh. Laki-laki M.M. Engkau ini? Pengawal, hajar dia dengan sepuluh kali cambukan kasihan juga si perwira berkumis itu. Susah payah ia mi larikan puteri Jenggala dengan harapan mendapat puji dan pahala. Siapa tahu, bukan pahala didapat, melainkan cambukan sepuluh kali. Pengawal yang tubuhnya seperti raksasa itu bertenaga besar. Biarpun hanya sepuluh kali, akan tetapi begitu selesai hukuman itu, si perwira berkumis tak sanggup bangkit lagi dan terpaksa harus digotong pergi dari situ oleh dua orang prajurit. Melihat perkembangan yang sama sekali tidak diduga-duganya ini, hati Joko Wandiro menjadi girang sekali. Siapakah pemuda itu? Apakah Seng Pangeran Kakak Putri Maya Galuh yang disebut-sebut oleh gadis bangsawan itu tadi? Bersama para pengawalnya? Akan tetapi, mengapa ucapan pemuda bangsawan itu demikian? Saking herannya dan karena menduga bahwa tak perlu lagi ia bersembunyi, ia lalu meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan berjalan menghampiri tempat itu. Melihat munculnya seorang pemuda yang tak dikenal, belasan orang pengawal segera maju dan sebentar saja Joko Wandiro sudah dikurung. Akan tetapi terdengar seruan Putri Maya Galuh. Tahan! Dia adalah penolongku eh, Joko Wandiro, kesinilah engkau. Jangan takut, ini adalah kakang Mas Pangeran Dharma Kusumo. Joko Wandiro cepat menghampiri putri itu dan para pengawal yang mendengar seruan Putri Maya Galuh memberi jalan kepadanya. Putri itu kini berpaling kepadanya dan berkata, Joko Wandiro, kakang Mas Pangeran Dharma Kusumo ini adalah pangeran dari Panjalu, kakak misan saya, Joko Wandiro terkejut, heran, akan tetapi juga girang hatinya. Kiranya pangeran ini tidak sepicik anak buahnya dan bersikap baik terhadap Putri Jenggala. Kak Ia lalu cepat mengaturkan sembah dengan sikap hormat. Pangeran Dharma Kusumo adalah putra Seng Prabu di Panjalu dari Selir, berusia 24 tahun, wajahnya tampan sekali dan sikapnya agung ketika kerajaan Kahuripan belum terpecah dahulu, yaitu ketika kakek mereka Seng Prabu Wair Langga belum meninggal dunia, para pangeran dan putri cucu Seng Prabu Wair Langga masih tinggal menjadi satu dalam lingkungan keraton. Biarpun banyak di antara mereka sudah terbawa dalam permusuhan ayah mereka, namun antara pangeran Dharma Kusumo dan putri Maya Galuh telah terdapat hubungan yang amat akrab. Bahkan diam-diam kedua orang muda ini saling mencinta. Ketika kerajaan terpecah, mereka terpaksa sah berpisah dan dengan hati sedih kedua orang muda ini melihat betapa ayah mereka saling bermusuhan. Tentu saja sebagai anak, mereka harus berfihak kepada ayah dan kerajaan masing-masing, namun dilubuk hati, mereka ini tak dapat sating melupakan. Kepertemuan didatam hutan, pertemuan yang tak disangka-sangka antara dua hati yang saling dipisahkan ini merupakan pertemuan mengharukan dan mesra. Biarpun mereka dahulu belum pernah saling menyatakan perasaan cinta kasih masing-masing, dalam pertemuan ini perasaan itu tertumpah dan tadi mereka saling peluk tanpa malu-malu laki. Pangeran Dharma Kusumo ketika mendengar nama Jekawan Diro, sudah terkejut dan Mi mandang penuh perhatian. Kini melihat pemuda yang kelihatannya sederhana itu mengaturkan sembah, ia bertanya, suaranya halus namun mengandung wibawa, Jekawan Diro namamu. Bukankah engkau ini satria yang pernah menghadap Ramanda Prabu dan yang telah mengusir mundur Nidur Gogini dan Ninogogini dari Panjalu benar seperti yang paduka katakan Gusti Pangeran, Jekawan Diro, kau pernah menghadap Ramanda Prabu hendak mengabdikan diri, sekarang engkau melakukan perlawanan terhadap prajurit-prajurit Panjalu. Apakah hal ini berarti bahwa engkau kini telah berfihak kepada jenggala tidakkah? Dalam peristiwa ini hamba sama sekali tidak mengingat tentang kerajaan manapun. Hamba hanya melihat seorang wanita yang hendak dibawa secara paksa oleh serombongan pria yang mempergunakan kekerasan. Andai kata wanita itu bukan kebetulan seng puteri dari jenggala, sekalipun seorang gadis dusun, sudah pasti hamba juga akan turun tangan mimbelanya. Sebaliknya, andai kata rombongan PR ya itu bukan prajurit-prajurit Panjalu, misalnya mereka itu para prajurit jenggala yang mengganggu seorang puteri Panjalu, hamba pun tentu akan bertindak mencegah dan menentang mereka, senyum kagum menghias wajah tampan itu dan sepasang meta pangeran Dharma Kusumo bersinar-sinar, kemudian ia mengangguk-angguk dan menoleh ke arah puteri Maya Galuh dan berkata, dia jeng Maya Galuh, sungguh bahagia sekali engkau mendapatkan seorang penolong seperti Satria Bagus ini, kemudian ia mi mandang Joko Wandiro dan berkata halus, Joko Wandiro, aku sudah mendengar tentang pertolonganmu kepada seng puteri dari tangan perampok jahat. Sebagai kakak misalnya, aku mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu dan harap kau jangan kepalang dalam melepas budi kepada kami keluarga yang tak berbahagia. Antarkan dia jeng Maya Galuh sa MPAI selamat ke jenggala, Joko Wandiro menyembah hatinya kagum terhadap pangeran ini. Alangkah akan senang hatinya kalau ia dapat menghambakan diri kepada seorang jungjungan yang bijaksana seperti pangeran Panjalu ini. Memang sudah hamba janjikan kepada Gusti Puteri untuk mengantar beliau pulang ke jenggala. Kewajiban ini hamba sekali-kali tidak menganggap sebagai pertolongan, maka harap paduka jangan memuji hamba terlalu tinggi. Pada saat itu, Ki Dharma Broto dan perwira Panjalu yang tadi mengejar sudah tiba di tempat itu. Para perwira masih lemah dan bercat akibat pukulan Bojro Dahono dan mereka hanya dapat menundukan muda ketika ditegur oleh seng pangeran. Akan tetapi pangeran ini hanya bertanya dengan suara halus kepada Ki Dharma Broto, Paman Dharma Broto, Mengapa pula Paman mencampuri pertandingan antara J.K. Wandiro dan perwira-perwira Panjalu yang kurang ajar ini Ki Dharma Kusumo mengaturkan sembah lalu menjawab, suaranya tenang karena ia merasa adalah M. Kebenaran, hamba hanya melihat para perwira Panjalu bertanding nih lawan orang muda yang sakti ini dan sebagai seorang hamba Panjalu tentu saja hamba tidak dapat tinggal dia M. Menyesal sekali bahwa kepandayan hamba tidak ada artinya sehingga biarpun hamba bantu, para perwira Paduka tetap saja mengalami kekalahan, setelah berkata di inikian, Ki Dharma Broto melirik dengan pandang macu kagum terhadap bekas lawannya yang masih bersimpuh di dekatnya, depan seng pangeran. Mendengar ini, pangeran Dharma Kusumo menjadi makin kagum terhadap pemuda itu. J.K. Wandiro, karena diajeng Maya Galuh telah sesat jalan dan berpisah dari rakandanya seng pangeran Panji Rawit, maka lebih baik kau lekas-lekas mengantar pulang ke jenggala agar jangan sampai menggelisahkan keluarganya, pangeran itu lalumi merintahkan anaka buahnya untuk menyiapkan dua ekor kuda pilihan. Setelah dua ekor kuda yang pilihan dipersiapkan, putri Maya Galuh sejenak saling pandang dengan pangeran Dharma Kusumo, kemudian seng putri menangis dan mengeluh, Kakang Mas, mungkinkah kita dapat saling bertemu kembali? Tanda petik. Pangeran itu tersenyum sedih dan ketika Maya Galuh menangis, Ia lalu mimiluknya dan mengusap-usap rambutnya yang hitam halus, berbisik-bisik mim beri hiburan kepada putri itu. Betapa hancur hati kedua orang muda yang saling mencinta ini menghadapi kenyataan betapa Ramanda mereka saling bermusuhan. Melihat dua orang itu mengadakan perpisahan yang mengharukan, Jekawan di Romim pergunakan kesempatan ini untuk mendekati Ki Dharma Broto dan berkata, Paman Dharma Broto, saya gembira sekali dapat bertemu dengan Paman. Memang saya mempunyai niat untuk mencari Paman, Ki Dharma Broto tersenyum. Ia merasa kagum dan suka kepada orang muda ini, yang memiliki kesaktian hebat akan tetapi selalu bersikap rendah hati dan juga tidak sombong, tidak keji. Aku pun amat senang dapat berkenalan dengan anak Mas Jekawan Diro yang sakti mandraguna. Kehormatan gerangan yang hendak anak Mas berikan sehingga anak Mas bersusah payah mencari Pamanmu yang miskin ini karena ia tahu bahwa berita yang hendak disampaikannya bukan hal yang mengembirakannya, Jekawan Diro mengerutkan keningnya dan mukanya berubah suram. Hal ini tak terlepas dari pandang Matuki Dharma Broto yang awas, maka kakek itu cepat-cepat bertanya, ada apakah, anak Mas Jekawan Diro Paman, sungguh berat rasa hati saya untuk menyampaikan berita ini. Paman, secara tak disengaja saya telah menjadi saksi akan kematian Paman Adi Broto dan, istrinya, serta mendengar pula pesan terakhir mindi yang Paman Adi Broto, Ki Dharma Broto adalah seorang sakti yang gentur tapa, tekun bertapa, batinnya sudah hamat kuat, tidak mudah dipengaruhi suka duka duniawi. Namun mendengar berita bahwa sahabat baiknya, Ki Adi Broto dan istrinya, telah meninggal dunia, ia terkejut bukan main sehingga sejenak ia tak dapat berkata-kata. Kemudian ia bertanya, suaranya gemetar, Adi Broto dan istrinya, meninggal dunia. Belum lama ini Mirka berdua singgah di rumahku saya menyaksikan kematian Paman Adi Broto dengan kedua metu saya sendiri, Paman. Beliau tewas karena luka-luka yang dideritanya terbunuh Ki Dharma Broto berseru. Siapa pembunuhnya? Mengapa orang sebaik budi? Adi Broto dibunuh. J.K. Wandiro mengjeleng kepalanya, hatinya terasa perih. Diaem-diaem ia menduga bahwa kematian Ki Adi Broto dan istrinya, atau ibu kandungnya sendiri, tentu ada hubungannya dengan Pujo, guru dan ayah angkatnya. Hal inilah yang mim buat hatinya sangat berduka setiap kali ia teringat. Saya tidak tahu, Paman. Paman Adi Broto tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan pesan kepada. Ayu Chandra bahwa-bahwa Ayu Chandra telah dijodohkan dengan putra Paman yang bernama Joko Seto. Betul sekali. Di mana kini adanya Nini Ayu Chandra? Kasihan sekali anak itu, kehilangan ayah bundanya kemudian kakek itu teringat sesuatu dan... bertanya, Mi mandang penuh selidik. Anak Mas J.K. Wandiro, bagaimana anak Mas dapat menyaksikan itu semua? Kenalkah Anda dengan keluarga itu Joko Wandiro merasa berat untuk membentangkan semua keadaannya. Ia hanya menggeleng kepala dan Mi jawab, secara kebetulan saja saya lewat di telaga sarangan dan menyaksikan hal itu. Adapun, dia Jeng Ayu Chandra telah pergi, saya sendiri tidak tahu kemana, bahkan sekarang pun sebenarnya saya sedang mencarinya dengan maksud mengantarnya ke Merbabu, ke tempat tinggal Paman. Mengapa pergi? Kemana saya tidak tahu, Paman. Mungkin pergi mencari musuh yang telah menewaskan Paman Adi Broto dan istrinya, padahal dia sendiri pun tidak tahu siapa musuhnya itu dan Paman Adi Broto sudah berpesan agar jangan Mi malas dendam. Jangan mencari musuh, Ki Dharma Broto masih ingin banyak bertanya, akan tetapi pada saat itu terdengar suara Putri Maya Galuh, Joko Wandiro, sudah. Siapkah? Engkau? Mari, kita berangkat. Joko Wandiro bangkit berdiri lalu berpamit kepada Pangeran Darmokusomo, kemudian meloncat ke atas punggung kuda yang disediakan untuknya, lalu bersama Putri Maya Galuh yang sudah naik ke atas kuda pula meninggalkan tempat itu. Seng Putri beberapa kali menengok dan bertukar pandang mesra dengan Pangeran Darmokusomo, kemudian setelah mereka berblok pada sebuah teikungan, Seng Putri menghapus air metu dari pipinya dengan tangan. Gusti Pangeran Darmokusomo sungguh seorang yang berbudiluhur Joko Wandiro berkata perlahan. Seng Putri terkejut dan mengangkat muka Mi Mandang kepada pemuda yang menjalankan kuda di sebelah kirinya, lalu Mi Maka S.A. senyum. Senyum yang amat cerah sehingga lengaplah semua kedukaan dan kekecewaan. Mengapa kau berkata demikian, Jekawan Diro? Mengapa? Hamba Mi Muji Gusti Pangeran dan Panjalu itu, dan memang sepatutnya dipuji, hi em em, tiada hujan tiada angmeng kau Mi Muji mujahnya di depanku. Yang tersembunyi di balik kata-katamu, orang muda Jekawan Diro menjadi merah mukanya. Kiranya Seng Putri amatkah perasaannya, seakan-akan dapat menjenguk dan mengintai isi hatinya. Maaf, Gusti Putri. Hamba eh, hamba kira eh, Gusti Pangeran amat sayang kepada paduka dan, eh, memang sepadan benar. Sayang sekali, Ramanda Paduka berdua tak dapat hidup berdampingan dalam suasana damai. Mendengar ini, Seng Putri menarik napas panjang. Matamu awas benar, Jekawan Diro. Memang, Putri Jelita itu menunduk malu, Kang Mas Pangeran Dharma Kusumo amat sayang kepadaku, semenjak dahulu sayang melihat wajah yang jelita itu kembali terselubung awan kedukaan, cepat-cepat Jekawan Diro berkata, Sesungguhnya hamba heran sekali, bagaimanakah paduka sampai dapat melakukan perjalanan begini jauhnya? Kalau boleh hamba bertanya, paduka bersama rakanda paduka dan pengawal, hendak pergi ke manakah ah, ini gara-gara kakanda pangeran panci rawit yang selalu menuruti semua kehendak endang pati broto Seng Putri menarik napas panjang lalu menyambung lirih, orang kalau sudah jatuh cinta, ah, aneh-aneh saja kelakuannya akan. Tetapi ketika Seng Putri menengok dan Mi mandang kepada Jekawan Diro, ia melihat pemuda itu Mi mandangnya dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga, seakan-akan Mi lihat dia telah berubah menjadi benda yang menakjubkan. Seketika wajah Seng Putri menjati merah sekali, teringat betapa pemuda ini ketika menolongnya dari tangan perampok, telah menciu MPP-nya. Hal itu telah ia maafkan mengingat bahwa ia telah terbebas daripada bahaya mengerikan, tertolong oleh pemuda ini. Akan tetapi kini melihat betapa Jokowi di Romi mandangnya seperti itu, ia cepat-cepat berkata, kakanda pangeran panci rawit jatuh cinta kepada pengawal kami endang pati broto sedangkan aku, aku, dan kakang mas pangeran darmoku sumo juga saling, eh, mencinta. Entah siapa di antara kami yang gagal kelaklah menundukkan mukanya. Putri ini dengan bijaksana Mi Makaes Adin menyatakan cinta kasihnya kepada pangeran darmoku sumo untuk mengusir perasaan yang bukan-bukan dari dalam hati pemuda penolongnya yang amatia kagumi ini. Joko Wandiro seperti baru sadar daripada mimpi buruk. Ucapan terakhir ini hanya lewat saja di telinganya dan dianggapnya tidak ada artinya lah tadi begitu kaget mendengar nama endang pati broto disebut-sebut. Sebagai kepala pengawal. Kepala pengawal kerajaan jendala lagi lah begitu heran mendengar ini sampai tadi terlongong dan disalahartikan oleh Seng Putri. Untuk memulihkanlah ketenangannya, Joko Wandiro terbatuk-batuk. Maafkan hamba, Gusti Putri. Hamba melamun tadi. Jadi paduka pergi bertiga bersama rakanda paduka dan kepala pengawal yang bernama Endang Pati Broto. Kepala pengawal seorang wanita Seng Putri tertawa. Sikap dan kata-kata pemuda ini sudah kembali biasa dan hatinya menjadi lega karenanya. Ia tadinya khawatir kalau-kalau pemuda ini tak mampu menguasai hatinya lah akan merasa berduka sekali kalau se-MPAI pemuda ini menjadi korban AS Mara karena dia. Kembali lagi kegembiraan Seng Putri. Ia tertawa sehingga tampak giginya berderet putih seperti mutiara. Ah, engkau tidak tahu, Joko Wandiro. Memang Endang Pati Broto seorang wanita, akan tetap piwah, wanita yang bagaimana? Sakti Mandra guna pilih tanding. Cantik jelita dan muda belia, akan tetap pikir aku orang senegara tidak ada yang akan dapat menandinginya. Dibandingkan dengan engkau, Joko Wandiro eh betul juga kalian ini sepasang metu yang indah bening seperti burung nun itu bersinar-sinar, wajah yang kedua pipinya kemerahan berseri-seri. Joko Wandiro tersenyum dan mengeluh dalam hati. Putri ini lincah, gembira, dan nakal. Namun ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya, yang paduka maksudkan. Kau tunggu saja sampai kau berjumpa dengan orangnya, Joko Wandiro. Ah, kalau saja kami mempunyai sepasang jagoan seperti kalian kini wajah Joko Wandiro ya gak menjatih merah dan jantungnya berdebar aneh. Endang Pati Broto. Hampir ia lupa lagi bagaimana wajahnya. Sudah terlalu lama ia berpisah dengan anak itu. Anak yang nakal sekali. Putri ayah angkatnya terbayang di dalam ingatannya betapa dahulu seringkali ia bertengkar dengan anak perempuan itu. Dan sekarang telah menjadi kepala pengawal kerajaan Jenggala. Bagaimana mungkin ini? Ayah angkatnya, Pujo dan juga Eyangnya, Bagawan Rukmo Seto atau Sengresi Bargowo, adalah pembelah-pembelah kerajaan Panjalu, Seperti juga gurunya, Ki Patih Narotama bagaimana sekarang Endang Pati Broto bisa menjatih kepala pengawal kerajaan Jenggala? Teringat pula ia akan peristiwa di Pulau Sempu, ketika yang mereka, Sengresi Bargowo, menyerahkan pusaka Mataram kepada mereka. Makin merah mukanya ketika ia teringat betapa Endang Pati Broto anak nakal itu memilih keris pusaka yang luar biasa ampuhnya, Sedangkan ia mendapat bagian warangkanya, yaitu patung kencana yang ia simpan dalam cabang pohon randu alas yang besar di Pulau Sempu. Semua ini terbayang dalam ingatannya dan membuatnya termenung. Sayang aku terpisah dari mereka, terdengar pula suara Seng Puteri yang menyeret kembali kesadaran Jekawan Diro. Paduka bertiga tadinfa hendak pergi ke manakah ah, kami berdua terbawa oleh Endang Pati Broto yang katanya hendak pergi mencari ibunya di Bayu Bismo. Bayu Bismo seruan Joko Wandiro ini membuat Seng Puteri memandang tajam kepadanya. Apakah Hengka sudah tahu di mana letaknya Bayu Bismo hamba belum pernah ke sana, akan tetapi hamba dapat mengantar paduka ke sana. Memang seyogianya, kalau paduka tidak keberatan, kita pergi saja ke Bayu Bismo, hamba rasa paduka akan dapat bertemu dengan mereka di sana atau di tengah jalan. Bagus! Begitu lebih baik, karena tidak enak juga rasanya kalau aku pulang sendin tanpa rakanda Panji Rawit dan Endang Pati Broto. Jauhkah Bayu Bismo dari sini, Joko Wandiro hamba rasa tidak begitu jauh lagi, Gusti, kata Joko Wandiro dengan hati berdebar. Mengapa begini kebetulan, pikirnya ibu kandungnya, diantar oleh Ki Adi Broto, pergi mencari dia dan mudah diduga bahwa ibu kandungnya tentu hendak mencari pujo, ayah angkatnya yang dahulu telah menculiknya. Sangat boleh jadi Ki Adi Broto dan istrinya itu pergi ke Bayu Bismo. Dan Endang Pati Broto, yang menurut penuturan Seng Putri Maya Galuh kini merupakan seorang yang sakti mandraguna, telah pergi pula ke Bayu Bismo. Lalu terjadi ibu kandungnya dan Ki Adi Broto tewas di tangan musulah harus segera pergi ke Bayu Bismo, menemui ayah angkatnya, mencari tahu perihal kematian ibu kandungnya. Diam-diam-diam menjerit kepada Dewata dengan harapan semoga ibu kandungnya tidak terbunuh oleh pujo, karena kalau hal itu terjadi, ia tidak tahu yang harus ia perbuat. Duh, yang maha wisusa, lindungilah hambamu daripada malapetaka itu. Keluhnya. Kau bicara, Jekawan Diro Seng Putri yang melihat gerak bibirnya tanpa mendengar suara, bertanya, oh ha ha hamba hendak mengatakan bahwa lebih baik kita segera berangkat sekarang agar jangan kemalaman di tengah hutan, Gusti, baiklah, Doko Wandiro. Mari Seng Putri lalu menyendal kudanya dan membalapkan kudanya menuju ke barat. Dengan hati uring-uringan endang pati broto meninggalkan ibu kandungnya. Ia membalapkan kudanya dengan cemberut, pandang matanya menyala-nyala dan hatinya kecewa sekali. Bertahun-tahun ia tidak bertemu ibunya dan merasa amat rindu kepada ibunya. Baru saja bertemu, ia telah ditinggal mati ayah kandungnya. Kemudian, ibu kandungnya sendiri marah-marah kepadanya, hendak mim maksanya meninggalkan jenggala, bahkan ibunya telah menyerangnya dengan keris, hendak mim bunuhnya. Ibu kandungnya sendiri, ingin sekali endang pati broto menangis dan menjerit-jerit, akan tetapi hatinya yang sudah menerima gemblengan gurunya, di biomamangkoro, sudah mimbeku dan tidak ada setitikpun air matu di pelupuk matanya. Endang Endang pati broto Kau tunggulah aku berkali-kali pangeran panci rawit berteriak sambil mi ngejar. Diaem-diaem pangeran ini pun merasa prihatin sekali. Sebagai seorang pangeran, ia maklum pula akan segala peristiwa di bayu bismo tadi. Sebagai seorang satya, ia pun tidak bisa menyalahkan ibu endang pati broto yang berjiwa satria. Dan sebagai seorang pria yang amat mencinta endang pati broto, ia pun maklum betapa hancur hati darah perkasa yang dicintanya itu. Akan tetapi endang pati broto yang sedang marah-marah itu tidak memperdulikan panggilan seng pangeran. Bahkan ia tidak memperdulikan kudanya yang sudah terengah-engah hampir putus napasnya dan sudah bermandi peluh karena dilarikan kencang terus-menerus tak kunjung henti. Tiba-tiba dari depan enam ketiga orang penunggang kuda. Mereka itu bukan lain kepaya rempok yang kemarin dulu telah menawan puteri Maya Galuh. Setelah berhasil diusir oleh Joko Wandiro, kepala rempok ini mi larikan diri di atas kuda tunggangan seng puteri Maya Galuh. Akan tetapi hatinya masih penasaran karena puteri yang cantik jelita dan yang bagaikan sepotong daging telah berada di depan mulutnya, kini terampas orang lain. Sengoro, kepala rempok ini tidak pergi jauh, yaitu ke tempat persembunyian dua orang kakak seperguruannya yang bernama Kolodumung dan Kolomedo, dua orang kakak beradik yang tentu saja memiliki kesaktian lebih hebat daripada Sengoro sendiri. Setelah menuturkan perihal puteri jelita terutama perhiasan-perhiasan indah yang dipakainya, Sengoro lalu mengajak kedua orang kakak seperguruannya ini untuk mi lakukan pengejaran. Tentu saja kedua orang jahat itu menjati tertarik dan segera mereka menunggang kuda lalu bersama Sengoro pergi mencari. Nah itu dia agaknya seru Sengoro ketika mi lihat di depan seorang darah jelita berpakaian mewah mim balapkan kuda yang sudah payah. Hati kedua orang temannya juga girang sekali karena gadis itu benar-benar amat cantik jelita dan perhiasan yang dipakai di kedua tangan dan di pinggangnya sudah berkilauan dan jelos dapat mereka ketahui bahwa perhiasan-perhiasan itu terbuat daripada emas permatu yang mahal harganya. Mereka bertiga sengaja menghadang di tengah jalan sehingga jalan sempit itu penuh dengan tiga ekor kuda mereka. Endang pati broto sedang marah. Andai kata ia tidak sedang marah sekalipun, ia tentu takkan mengampuni tiga orang yang berani mengabadang perjalanannya. Apalagi pada saat itu ia sedang diamuk kemarahan maka dari jauh ia sudah mi mentak, tiga ekor anjing busuk, minggir akan tetapi. Tiga orang laki-laki itu sama sekali tidak mau minggir, bahkan kolodumung segera menggerakkan tangan kanannya dan sinar hitam eme nyambar ke depan, tepat mengenai kepala kuda yang ditunggangi endang pati broto. Kuda itu miring ke keras, mengangkat kaki depan ke atas, terhuyung-huyung lalu roboh dan mati seketika. Untung endang pati broto sudah melompat turun sehingga ia tidak terhimpit badan kuda. Tiga orang laki-laki itu tertawa dan melompat turun dari atas kuda pula. Hahaha, kakang berdua. Perempuan YNG kemaksudkan bukan ini. Akan tetapi, dia ini pun hebat sekali, malah lep iliar daripada yang kemaksudkan huahaha. Bagus kalau begitu, lebih banyak lebih baik, KL jawab kolodumung gembira. Endang pati broto yang sedang dilanda kemarahan itu kini berdiri dengan mati seakan-akan mengeluarkan api. Dapat dibayangkan betapa hebat kemarahannya, makin menyala-nyala mi liat kuda tunggangannya roboh dan tewas. Menurutkan kemarahannya, inginlah sekali turun tangan mim bunuh tiga orang kasar ini. KL tetapi pandang matanya tertarik oleh kuda yang ditunggangi sengoro. Ia mengenal kuda itu sebagai kuda tunggangan Maya Galuh. Kalau kuda itu terjatuh ke dalam tangan iblis ini, berarti Maya Galuh juga tertawan. Berdebar keras jantung endang pati broto. Betapapun juga, dialah yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu yang tak baik atas diri seng putri. Dia adalah pengawal, dan dia pula yang membawa seng putri sampai ke tempat ini dan harus menyiksa mereka ini dan mi maka esa mereka mengaku di mana adanya Maya Galuh dan yang terjadi atas diri putri itu. Karena teringat akan putri itu maka endang pati broto menahan kemarahannya dan tidak ingin menurunkan tangan maut. Ia menoleh dan melihat sebatang pohon waru di dekatnya. Tangannya lalu menjangkau dan mimetik beberapa helai daun waru, kemudian ia berseru keras sambil menyambitkan daun-daun itu ke depan. Anjing busuk rasakan ini tiga orang itu tertawa makin lebar melihat detapa endang pati broto menyerang mereka dengan sambitan daun-daun waru. Mereka menganggapnya lucu sekali dan tentu saja sebagai orang-orang yang dikdaya, mereka sama sekali tidak pedulikan serangan ini. Siapa yang sudi mengelak dari sambaran daun-daun waru, apalagi yang disambitkan oleh seorang wanita ayu? Riuh rendah mereka tertawa-tawa. Huah ha 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 duuh. Suara ketawa mereka segera terhenti, muka yang tadinya tertawa-tawa itu kini menyeringai dengan matu, terbelalak dan mereka mengaduh-aduh kesakitan. Daun-daun waru menelem PEL di muka dan lengan mereka dandan kulit di bawah daun itu keluar darah bertetes-tetes Saking hebatnya sambitan itu, daun-daun waru kini menelem PEL menjatuhi satu dengan kulit daging, bahkan ada yang gagangnya menancap sampai dalam sepertiku Daun yang agak berbulu ini selain menimbulkan sakit dan perih, juga gatal-gatal Perempuan leblis kuntianak lekeparat, tunggu kau, kuungkuk-engkuk, tekuk-tekuk, engkau rasa kaget, heran, dan kesakitan kini berubah menjadi kemarahan hebat Tiga orang itu memang orang-orang kasar yang biasanya jarang bertemu tanding, yang selalu dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain mengandalkan kekerasan Sehingga kemenangan-kemenangan itu membuat mereka sumbong dan merisa seakan-akan tiada tandingan mereka di dunia ini Kini bertemu dengan endang pati broto yang hanya seorang darah ayu, biarpun mereka dikejutkan oleh serangan daun waru Namun belum imbuka mati mereka bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang yang memiliki kesaktiah jauh iibih tinggi daripada mereka Serentak ketiganya menerjang maju dengan kedua lengan dikembangkan, jari-jari tangan dibuka seperti tiga ekor harimau hendak menerkam seekor domba betapapun marah hati mereka Tiga orang laki-laki kasat mie masih merasa sayang untuk mie bunuh seorang darah muda belia yang jelit tatu, maka mereka menerjang maju untuk menangkap dan tidak mau menggunakan senjata Tentu saja endang pati broto tidak sedih disergap laki-laki kasar macam mereka Sekali tangan kirinya bergerak eperti orang menampar dari kanan kiri, tiga orang itu merasa seakan-akan disambar petir, pandang matu berkunang, kepayapan, dan tubuh mereka terpelanting kemudian jatuh ke atas tanah Masih baik bahwa endang pati broto tidak mengerahkan seluruh tenaga dalam ajib pukulan wisang nolo, api beracun, ini, kalau hal itu dilakukannya, tentu mereka bertiga sudah roboh tak bernapas lagi dan dengan tubuh hangus-hangus Mendapat kenyataan betapa darah itu tanpa menyentuh mereka telah dapat membuat mereka terpelanting Tahulah tiga orang kasar ini bahwa lawannya, biarpun muda belia dan ayu manis, ternyata adalah seorang yang sakti mandraguna, memiliki aji kesaktian tidak lumrah manusia, seperti iblis saja Mereka menjadi makin marah akan tetapi kali ini juga gentar, maka sambil Mi lompat bangun, mereka serentak mencabut senjata mereka Kolodumung Mi megang senjata cambuk yang berwarna hitam Cambuk ini terbuat daripada kulit kebau, ulet dan kuat sekali, dan ujung cambuk dipasangi kaitan baja seperti pancing Celakalah lawan kalau terkena sambaran kaitan ini, sekali masuk ke dalam daging sukar ditarik keluar lagi Sambil berteriak-teriak marah kolodumung Mi mutar cambuknya ke atas kepaya dan terdengar suara Mi ledak-ledak keras Kolomedo mengeluarkan senjatanya sebatang pedang Mi lengkung yang amat tajam sehingga mengeluarkan sinar berkilauan Ketika ia putar-putar dan tenaga yang besar Mi membuat pedang itu mengeluarkan bunyi berdesing Desing juga sengoro sendiri sudah mencabut geloknya yang besar dan berat Perempuan iblis Kau mencari mampus sendiri seru kolodumung sambil menerjang maju dengan ayunan cambuknya Melacutkan uyung cambuk ke arah leherendang pati beroto Alangkah akan mengerikan kalau kaitan baja di ujung cambuk itu mengenai leheri yang berkulit kun MG halus itu juga Pada detik berikutnya, kolomedo dan sengoro sudah menerjang dengan bacokan pedang dan golok dari kanan-kiri Dalam kemarahannya yang luap-luap, endang pati beroto tidak sudi melayani tiga orang ini Diserang seperti itu, ia sama sekali tidak beranjak pergi dari tempat ia berpijak Ia hanya mengangkat kedua lengannya ke atas Dengan lengan telanjang ia menerama kaitan baja berikut ujung cambuk itu Kaitan baja yang menghantam kuht lengannya yang putih halus itu sama sekali tidak membuat lecat kulitnya dan kini ujung cambuk melibat lengannya Dengan gerakan cepat sekali kedua tangan endang pati beroto berputar-putar dan pedang serta golok dari kanan-kiri telah terlibat oleh cambuk Begitu ia menarik dengan sentakan keras, tiga orang lawannya terkejut dan terhuyung ke depan Endang pati beroto menggerakkan kaki kanan, tiga kali menendang maju dan kembali tiga orang itu terpental ke belakang dengan senjata sudah terampas Tendangan tadi tepat mengenal kempungan perut mereka sehingga ketika terlempar dan terbanting jatuh Mereka tidak dapat segera bangun berdiri, melainkan merintih-rintih dan bergulingan mei megangi perut yang menjatimulas dan senep Tar-tar-tar tiga kali cambuk kerempasan itu meledak dan ujungnya mei matuk tubuh tiga orang itu Aduh mati aku aduh tiga orang itu seperti cacing kepanasan, menggeliat-geliat dan berkelojotan karena kaitan baja di ujung cambuk telah mencokel keluar otot dan daging Hayo katakan, di mana adanya seng putri kembali cambuk itu berkelebat dan terdengar suara mei ledak-ledak di atas kepaya tiga orang itu Dengan penuh kengerian, tiga orang laki-laki kasar yang biasanya sewenang-wenang ini menggunakan kedua lengan menutupi kepala Aku tidak katau jawab Kolodumung Kami kakak beradik tidak tahu, tanyalah kepada adi sengoro ini kata Kolomedo Tar-tar Kolodumung dan Kolomedo menjerit dan menangis tak kuat menahan rasa sakit ketika ujung cambuk itu menggigiti kulit daging muka mereka Endang pati beroto menghampiri sengoro yang kini tanpa malu-malu lagi sudah berlutut dan menyembah-nyermbah Wajah yang cantik jelita itu kini berubah menjadi kedok, dingin dan kaku Hayo kau katakan, di mana seng putri dan bagaimana kodanya sampai kau rampas sampun Ampun kan hamba, Dewi teraduh, mati aku sengoro bergulingan karena kaitan baja itu sudah menancap di pundaknya Dan kaitannya mengait turat besar di pundak ampun Hayo bilang, benarkah dua orang ini tidak tahu menahu tentang seng putri B Benar, endang pati beroto mi mandang kepada Kolodumung dan Kolomedo yang kini mi Bayangkan kelegaan hati mendengar jawaban adik seperguruan ini Terbayang seng um di bibir yang berbentuk indah dan kemerahan itu Kemudian endang pati beroto mi megang pedang dan golok rampasan Sekali ia menggerakkan tangan, pedang dan golok meluncur bagaikan anak panah cepatnya dan Cep, cep dua buah senjata itu sudah menancap di ulu hati Kolodumung dan Kolomedo Sampai menembus ke dalam tanah sehingga dua orang itu tewas seketika Menyaksikan peristiwa mengerikan menimpa dua orang kakak Seperguruannya sengoro terbelalak ketakutan Mukanya pucat dan dengan tubuh menggigil ia menyembah-nyembah minta ampun Tar-tar-tar cambuk yang mengerikan itu kembali sudah meledak-ledak di atas kepala sengoro Membuat kepala rampok makin ketakutan Hayo lekas ceritakan di mana adanya seng puteri yang kudanya kau pakai itu Suara sengoro menggigil ketika ia berkata Hamba, hamba tidak tahu Dia, seng puteri dibawa oleh pemimpin kami hamba Mana berani hanya mendapatkan kudanya Di mana dia? Di mana seng puteri dan pimpinanmu tuju dibawa kemana kah Dengan telunjuk menggigil sengoro menunjuk ke belakang Mungkin di, di sana, hamba tak tahu benar kemana krat Kaitan baja di ujung cambuk itu menancap ke dalam pelipis sengoro Yang menjerit keras dan roboh berkelojotan dalam sekarat Endang, siapakah mereka derap kaki kuda yang datang di susul pertanyaan Suara pangeran Panji Rawit yang melihat tiga orang laki-laki menggeletak Tak berbernyawa di depan kaki Endang Pati Broto Endang Pati Broto menunjuk ke arah kuda tunggangan puteri Maya Galuh dan berkata Gusti puteri tertawan perampok Ini kudanya dan mereka ini adalah anak buah perampok Aduh, jagat dewa batara Di mana sekarang diajeng Maya Galuh kembah Endang Pati Broto menunjuk ke arah Mayat sengoro dan berkata Menurut pengakuan dia, Gusti puteri berada di tangan kepala rampok yang kini masih berkeliaran di sekitar hutan ini Mari kita mencarinya terhibur hati pangeran Panji Rawit ketika Mi lihat sikap Endang Pati Broto yang tenang Timbul kepercayaannya kembali bahwa sudah pasti kepala pengawal yang cantik dan gagah perkasa itu K.N. dapat menolong adiknya, Mi bebaskan dari tangan kepala rampok Kenapa engkau Mi nuntun seekor kuda lain Tanya pangeran itu ketika melihat Endang Pati Broto meloncat ke atas punggung kuda tunggangan seng puteri Sambil menuntun seekor kuda lain bekas tunggangan perampok Untuk Gusti puteri, jawab Endang Pati Broto dan Mi balapkan kudanya ke depan diikuti oleh pangeran Panji Rawit Ketika tiba di bagian yang tinggi di tanah pegunungan seribu, Endang Pati Broto menghentikan kudanya Kemudian ia meloncat dan Mi manjat sebatang pohon besar sampai di puncaknya yang paling tinggi Dari tempat tinggi inilah ia Mi mandang ke sekeliling dan tak lama kemudian terdengar seruannya Ah, itu dia pangeran Panji Rawit ikut berdebar hatinya mendengar suara girang ini Dan begitu wanita cantik dan perkasa itu Mi lompat turun Ia bertanya, kau sudah melihat dia jeng maya galuh mereka di sana, naik kuda Mari kita menghadang, kita jalan kaki saja agar penjahat itu tidak mengetahui kedatangan kita Dan kabur, mereka meloncat turun dari atas kuda, mencancang kuda di bawah pohon Kemudian pangeran itu mengikuti Endang Pati Broto menyelinap di antara pohon-pohon dan menuju ke sebelah selatan Kalama kemudian Seng pangeran mendengar derap kaki kuda makin lama makin mendekat Endang Pati Broto mengajaknya bersembunyi di belakang pohon Jantung pangeran itu berdegup tegang Endang Pati Broto tenang-tenang saja, namun darah perkasa ini sudah siap untuk menerjang maju Akhirnya, setelah menanti dengan ketegangan hati yang makin mimuncak Pangeran Panji Rawit melihat munculnya dua orang penunggang kuda dari sebuah JT Ikungan Jalan Setapak dalam hutan itu Kasalah laki, seorang di antara mereka adalah Maya Galuh, adiknya Akan tetapi wajah adiknya yang cantik itu sama sekali tidak tamak seperti seorang tawanan Tidak menangis atau ketakutan, melainkan tersenyum-senyum manis Dan penunggang kuda di sebelahnya adalah seorang laki-laki yang muda belia dan amat tampan Sungguh pun pakaiannya sederhana sekali namun sungguh jauh berbeda jika dibandingkan dengan tiga orang perampok yang terbunuh oleh Endang Pati Broto tadi Orang muda ini tidak akan lebih tua daripadanya, dan lebih pantas disebut seorang satria gunung daripada seorang perampok Ia menjadi ragu-ragu dan hendak memberi peringatan kepada Endang Pati Broto tentang pendapatnya itu Namun terlambat karena pada saat itu, tubuh Endang Pati Broto sudah berkelebat ke depan dan langsung darah perkasa ini bagaikan seekor Harimau bertina yang marah, telah melompat jauh ke depan, menerkam laki-laki penunggang kuda di samping maya galuh sambil mengeluarkan pekek dasyat Selaka dia seng pangeran panci rawit mengeluh dan mengira bahwa laki-laki tampan itu tentu tewas seketika diserang Seperti itu oleh Endang Pati Broto yang sudah cukup ia kenal kedikdayaannya yang menggiriskanlah segera mi lompat dan lari ke depan Joko Wandiro yang sedang enak-enak menunggang kuda bersama putri maya galuh dalam perjalanan Mirka ke Bayu Bismo di pantai Laut Selatan Tentu saja kaget setengah mati ketika tiba-tiba ada sesosok bayangan putih menyambar dan menerkamnya laksana seekor harimau Dan kedua tangan yang menerkamnya itu tahu-tahu telah mi lancarkan pukulan dengan kedua tangan yang mendatangkan angin pukulan dasyat sekali ke arah pelipis dan ubun-ubun kepalanya Dari sambaran ang pukulan mi saja maklumlah Joko Wandiro bahwa siapapun juga yang menyerangnya Penyerang ini adalah seorang yang amat ganas dan kejam Akan tetapi mi miliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi dan dasyatlah belum dapat mi lihat siapa penyerangnya dan juga tidak tahu mengapa orang ini datang-datang menyerangnya sedasyat itu Maka lapun hanya mengangkat kedua tangannya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga sakti Bojroda Hono ke dalam kedua tangannya Des hebat bukan main pertemuan dua pasang tangan di udara itu J.K. Wandiro menggunakan Aji Bojroda Hono yang sifatnya panas dan kuat cepat bagaikan kilat menyambar Di lain pihak endang pati broto mim pergunakan Aji Wisang Nolo juga sifatnya panas sekali mengandung hawa beracun Saking hebatnya pertemuan tenaga sakti itu, tubuh hendang pati broto yang terapung di udara itu terlempar sampai 4 meter jauhnya dan terbanting di atas tanah Di mana gadis itu cepat menggunakan Aji Trenggiling Wesi bergulingan untuk mim matahkan luncuran tubuhnya lah selama tidak terbanting Namun pakaian dan rambutnya kotor terkena debu Di lain pihak, Joko Wandiro kaget sekali karena pertemuan tenaga itu mim buat ia terpelanting dari atas kudanya Dan biarpun ia dapat berjungkir balik sampai 3 kali sehingga dapat turun ke atas tanah dengan kedua kaki lepih dulu Namun ia terhuyung-huyung ke belakang sampai 4 meter jauhnya Kini keduanya sudah bangkit berdiri, dalam jarak 7-8 meter, saling pandang dengan heran dan penasaran Endang pati broto marah sekali Marah sempai hampir tak tertahankannya lagi Mukanya mangar-mangar, merah pada em, sepasang matanya berahaya menyilaukan seperti sepasang metoh harimau tersorot lampu Bagaikan bernyala-nyala menciptakan api unggun yang akan mie bakar lawannya Mie mandang kepada Joko Wandiro seakan-akan hendak menelannya Bulat-bulat hidung yang kecil mancung itu bergerak-gerak karena cuping hidungnya yang tipis kembang kempis Napas halus yang keluar masuk agak berdesis Bibirnya tersenyum Ya, bibir yang manis, merah basah itu tersenyum, akan tetapi senyum yang bagaimana senyum maut Senyum yang sama sekali bukan menyejukkan hati pemandangnya, melainkan senyum yang mie bayangkan ancaman maut Yang dingin seperti air wayu, dagunya agak berlekuk karena ditarik keras dalam kemarahannya, kedua tangannya mengepa el tinju Endang pati broto marah sekali Apalagi ketika ia mengenal laki-laki yang pernah ia jumpa di dekat telaga sarangan Yang pernah ia serang dengan panah tangan namun gagal Laki-laki yang mengawani seorang gadis jelita Agaknya kekasih si gadis lelita yang menjadi korban anak panahnya Sekarang, dalam adu tenaga ia sampai di bikin jatuh terguling-guling oleh bocah ini Joko Wandiro tadinya terheran-heran, juga kagum dan penasaran ketika mendapat kenyataan bahwa yang menyerangnya demikian dasyat dan ganas adalah seorang wanita muda yang cantik jelita seperti bidadari Akan tetapi kekagumannya segera berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap ketika ia mengenal wanita itu Inilah dia wanita iblis yang pernah merobohkan Ayu Chandra dengan serangan anak panah tangan Inilah dia wanita iblis yang selain memanah mati harimau dan melukai Ayu Chandra Juga pernah menyerangnya dengan panah tangan Dan kini tiada hujan tiada angin menyerangnya dengan pukulan maut yang demikian dasyatnya Kau! Perempuan keji kau! Bocah keparat keduanya Mimaki hampir berbareng Disusul gerakan tubuh mereka menerjang maju Hebat sekali terjangan kedua orang muda ini dan berbareng mereka berseru kaget karena loncatan mereka itu serupa benar gayanya Gaya dari Aji meringankan tubuh bayu tantra dan ketika mereka berdua menempar ke depan Keduanya secara kebetulan sekali juga menggunakan Aji yang sama Yaitu tamparan dengan jari-jari tangan Aji Petit Nogo Kembali mereka mengadu tenaga dan keduanya terpental ke belakang oleh getaran jari tangan mereka yang mengandung tenaga sakti yang sama kuatnya Karena terkejut dan terheran betapa lawan masing-masing Mimaki Aji yang sama Sejenak keduanya hanya saling pandang dan saling melotot Seakan-akan hendak melanjutkan pertandingan itu bukan dengan kepalan dan kesaktian lagi Mimaki lainkan dengan saling menusuk dan menelan melalui pandang mata Saat ini dipergunakan oleh Pangeran Panjirawit dan adiknya, Putri Maya Galuh Pangeran Panjirawit melompat maju dan RNE megang kedua lengan endang pati beroto dari belakang Sedangkan Putri Maya Galuh juga menghampiri Joko Wandiro dan Mim megang lengannya J.K. Wandiro, sabar dulu, dia itu adalah kepala pengawalku Endang pati beroto kata Putri Maya Galuh dengan suara halus dan menarik-narik lengan Joko Wandiro yang ia rasakan amat keras Maca embaja saja pada saat itu Endang, sabarlah Dia bukan musuh, dia malah penolong diajeng Maya Galuh tenangkan hatimu Padamkan kemarahanmu kata Pangeran Panjirawit sambil menarik tangan endang pati beroto Kau, endang pati beroto Joko Wandiro mimbe lelakan matanya, berseru dengan suara gagap Endang pati beroto tersenyum mengejek, dan tiba-tiba darah perkasa ini tertawa Suara ketawanya bebas lepas, tak ditutup-tutupinya lagi dan inilah kebiasaan darah murid di bioma mangkoro Akan tetapi dasar darah cantik manis, biarpun tertawa secara terlepas seperti itu, tetap saja masih menarik dan menggerahkan Hai hai he 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 Jadi engkau ini Joko Wandiro bocah bengkering, berpenyakitan, seperti cacing dahulu itu Hai hai he Kiraku masih berada disempuh sambil menimang-nimang golek kencanamu wajah Joko Wandiro menjati merah sekali Pantas saja ketika dahulu ditelaga sarangan menyerangnya dan Ayu Chandra, ia merasa kenal baik dengan wanita ini Kiranya endang pati beroto si bocah nakal Dan kini tidaklah aneh baginya kalau endang pati beroto menjati kepala pengawal kerajaan jenggala Kiranya gadis ini sekarang telah menjadi seorang yang sakti mandraguna, yang memiliki kedikdayaan yang hebat, yang dasyat dan yang amat ganas Kalau tadi ketika diserang pertama kali ia tidak mempergunakan bojrodahono untuk menangkis, tentu sekarang ia telah menjadi mayat ladiam-diam bergidik Mengapa putri ayah angkatnya kini menjadi seperti ini? Mengapa sifatnya menjadi ganas dan keji, mudah menurunkan tangan maut kepada orang yang baru saja dijumpainya? Memang harus ia akui, endang pati beroto sekarang amat cantik jelita, di dalam keganasannya itu bersembunyi kecantikan dan keluasan yang asli Tidak dibuat-buat, kecantikan sekor harimau betina yang kuat dan indah, kegagahkan seekor kuda betina liar, dengan tubuh yang lemas tapi kuat, bergoyang-goyang lemas seperti ular sawah kembang Endang, tak kusangka bertemu denganmu di sini Dan sungguh tak pernah ku sangka bahwa engkau lah yang begitu keji menyerangku dengan panah tangan di telaga sarangan dahulu HMM, kau mau apa? Gadis cantik itu tentu telah mampus Dan kau sakit hati Hendak mim balas Boleh endang pati beroto terus saja menantang dan milangkah maju hendak menyerang Teringat ia betapa ibu kandung Jokowiandiro telah membunuh ayah kandungnya Dan biarpun ia telah mim balas Telah mim bunuh Listio Kemolo untuk mim balas kematian ayahnya Namun pemuda ini tentu saja menjatih musuh besarnya ayahnya sebelum mati berpesan menjodohkan dia dengan bocah ini Ah, begitu bertemu untuk pertama kalinya telah bermusuhan Mana bisa mim jadi jodoh? Ah, endang pati beroto, bersabarlah engkau Orang muda ini sudah menolong dan menyelamatkan dia jeng maya galuh Bukan musuh kita Pangeran panci rawit menarik lengan endang pati beroto dan gadis ini betapapun juga tidak berani untuk mim bantah Ia hanya berdiri mim mandang dengan metu melotot dan menantang Maya galuh lalu menceritakan dengan singkat semua pengalamannya dan betapa Jokowiandiro menolongnya Ketika berorita tentang pangeran Dharmokusumo, pangeran panci rawit kelihatan terkejut Wah, kalau begitu kita harus segera pergi dan sini Sungguh tidak baik kalau sampai aku bertemu dengan kakang mas pangeran Dharmokusumo Jokowiandiro, aku mengucapkan banyak terima kasih atas semua budi pertolonganmu kepada atiku Puteri Maya Galuh Kalau kau suka, Jekowiandiro, marilah kau akut bersama kami ke jenggala Kan Jengama Prabu tentu akan suka sekali mendengar tentang jasamu dan kau tentu akan diberi kedudukan tinggi di jenggala Puteri Maya Galuh juga melangkah maju dan berkata sambil tersenyum Betul yang dikatakan kakang mas panci rawit, Jekah Marilah kau ikut bersama kami ke jenggala Ia menoleh kepada endang pati beroto yang masih cemberut sambil tersenyum dan berkata Kebetulan sekali agaknya kau sudah mengena el endang sejak kecil Pertengkaran sedikit antara kalian lebih baik dilupakan saja dan aku percaya Kalian berdua akan dapat menjat'i eh Sahabat-sahabat baik yang kau sekali Jekawan Diro menundukan mukanya yang menjat'i makin merah Sedangkan endang pati beroto mi mandang dengan makin marah Pemuda itu menggeleng kepala dan berkata dengan hormat Beribu terima kasih hamba haturkan kepada Gusti Pangeran dan Gusti Puteri berdua Akan tetapi hamba mi mempunyai banyak urusan lain Kelak masih banyak waktunya hamba mi ngada paduka Apabila keadaan mengizinkan melihat keadaan Jekawan Diro Pangeran itu maklum bahwa ia tidak akan mungkin dapat mi bujuk seorang satria seperti ini Maka ia lalu berkata, kalau begitu, biarlah lain kali kami menanti kunjunganmu ke jenggala Maya Galuh, endang, mari kita berangkat Jangan sampai bertemu dengan orang-orang panjalu Ketiga orang muda itu meloncat naik ke atas kuda dan tiga ekor kuda itu lari ke arah timur Puteri Maya Galuh untuk penghabisan kali melempar kerling dan senyum manis kepada Jekawan Diro Akan tetapi Jekawan Diro yang tadinya tersenyum mesra pula mi mandang puteri yang pernah dicium pipinya itu Tiba-tiba mi buang muka karena melihat endang pati broto juga menoleh dan mi mandang kepadanya dengan pandang mata penuh ejakan Setelah bayangan ketiga orang itu lenyap dan derap kaki kuda mereka tak terdengar lagi Barulah Jekawan Diro menaiki kudanya dan menjalankan kudanya ke barat Tiada habis heran hatinya mengenangkan endang pati broto Gadis itu benar-benar hebat sekali kepandainya Kalau ia ingat akan benturan tangan dua kali tadi, ia yakin bahwa ilmu kesaktian gadis itu jauh tinggi daripada ilmu orang-orang yang pernah menjadi lawannya Jauh lebih tinggi dari kepandain Wirokolo atau Nidur Gogini serta Ninogogini digabung menjat isatu Kalau mengingat bahwa gadis itu adalah puteri ayah angkatnya, ia girang dengan kehebatan itu Akan tetapi kalau teringat akan sifat-sifat ganas dan keji itu, ia mengerutkan kening dan menarik napas panjang berulang-ulang Kemudian pemuda ini lalu mim percepat perjalanannya menuju ke Bayu Wismo di pantai laut selatan Dengan perasaan berampur aduklah merasa girang kalau mim bayangkan betapa ia akan bertemu dengan ayah angkatnya Betapapun juga, ia harus mengakui bahwa sampai sekarang pun ia masih menganggap Pujo sebagai ayah sendiri yang amat dicintainya Di antara orang-orang tua di dunia ini, Pujolah orang pertama yang ia cinta dan hormati Baru kemudian gurunya, Ki Patih Narotama, dan kakek gurunya, Hersi Bargowo Ayah bunda kandungnya sendiri tidak begitu dekat dengan hatinya karena semenjak kecil ia tak pernah melihat mereka lagi Akan tetapi kalau teringat bahwa ibu kandungnya tewas dalam usaha mencari Pujo Kegirangan hatinya akan bertemu dengan ayah angkatnya itu menipis Terganti rasa khawatir dan tegang atas petunjuk para penduduk yang berdekatan Akhirnya ia sampai juga di Bayu Wismo dan melihat sebuah pondok yang menyendiri di tepi pantai itu Hatinya berdebar keras ketika ia mi loncat turun dari kuda dan penuh selidik Ia mi mandang kepada dua orang wanita yang keluar dan dalam empondok Ia segera mengenal dua orang wanita itu, yang seorang adalah Kartiko Sari ibu kandung Endang Pati Broto Dan yang kedua adalah bibinya, Roro Luhito adik kandung Mingi yang ayahnya Segeranya menghampiri mereka dan mimben hormat dengan wajah berseri Bibi Kartiko Sari dan Bibi Oro Luhito, saya JK Wandiro Kiranya Bibi berdua belum lupa kepada saya, kata JK Wandiro ketika mi liat dua orang wanita itu R&M mendang kepadanya dengan muka pucat dan matuh, terbelalak seperti mi liat setan Dan disangkanya bahwa dua orang bibinya itu pangling, lupa, kepadanya Tiba-tiba Kartiko Sari mi imbalikan tubuhnya dan masuk lagi ke dalam pondok tanpa berkata sesuatu Sedangkan Roro Luhito lalu menubruk dan merangkul JK Wandiro sambil menangis sesenggukan Tentu saja hal ini mi imbuat Joko Wandiro terkejut sekali Memang hatinya sudah merasa tidak enak dalam perjalanan ke tempat ini dan telah menduga halal yang tidak baik Melihat sikap kedua orang wanita ini ia berdebar dan merasa cemas sekali Bibi Roro Luhito, apakah yang terjadi? Bibi, ada apakah? Harap Bibi Mim beritahu kepada saya Tanda petik Terima kasih